Hai ketemu lagi dengan saya Isan kali ini kita akan bahas tentang URL parameter masih dalam ruang lingkup SEO checklist so pernahkah teman-teman mendengar URL parameter seperti ini atau seperti yang nomor 2 lebih mudah mana diingat opsi nomor 1 atau opsi nomor 2 saya yakin sebagian besar dari kita pasti akan menjawab opsi nomor 2 itu lebih mudah diingat jika teman-teman sudah familiar atau sudah sering melihat URL yang seperti ini inilah yang disebut dengan URL parameter jadi URL yang begitu kompleks dan diiringi biasanya dengan ID dan dengan berbagai macam identitas identitasnya kita biasanya disebut menyebutnya sebagai URL parameter yang kompleks so apa dampaknya terhadap SEO baik dari sisi negatif maupun positifnya kita akan bahas sekarang apa itu parameter URL parameter URL atau dikenal juga sebagai string query atau query string atau parameter query URL kalau kita bahasa Indonesia kan ini agak cukup susah di Indonesia kan tapi kita akan pakai istilah bahasa Inggrisnya saja yaitu string query string query ini atau parameter URL adalah elemen yang dimasukkan ke dalam URL untuk membantu Anda memfilter atau mengatur konten atau melacak informasi di situs web biasanya kalau teman-teman itu sering melihat ada tulisan di atas di URLnya itu alamatnya UTM bla 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 itu biasanya digunakan untuk tracking cara menggunakan parameter URL ini salah satu sampelnya main page ini www.domain.com.sus disini sudah jelas su atau sepatu su so parameterize URL so disini sudah sudah jelas sekali slash su terus kemudian sos disini kemudian ada season ID atau Blue Snickers ini sudah jelas-jelas dia menggunakan season ID nya which is itu adalah Blue Snickers dari sini kita udah bisa membacanya atau mudah sekali memahaminya oke isi di dalam URL ini itu pasti sepatu dan sepatunya jenisnya itu adalah Blue Snickers oke kemudian yang ketiga ini itu domain.com slash su slash rank slash newest dari sini juga mudah sekali untuk dimengerti bahwa dengan URL yang seperti ini itu dipilter menggunakan produk yang terbaru masih dalam ruang lingkup sepatu kemudian cara kerja parameter URL menurut penjelasan di Google developer ini ada dua jenis parameter URL itu satu parameter untuk mengubah konten atau pengubah konten dan ini biasanya diaktif aktifnya itu nanti saya bisa kasih sampel atau saya bisa memberikan penjelasan Oke ini saya berikan contoh bagaimana parameter URL itu diterapkan di Tokopedia saya masih berasumsi bahwa ini adalah yang baik dan benar karena mudah sekali dipahami kalau kita buka tokopedia.com kemudian di sini ada banyak sekali tulisan ada meja kayu tempered glass nah kalau saya klik salah satunya nah di sini ada tulisan find find slash meja strip kayu artinya akan kita ini Tokopedia bilang bahwa cari di dalam ini akan menampilkan meja kayu semua seperti yang kita lihat meja kayu semua oke kemudian di sini di sebelah kiri di sini ada Surabaya Jakarta Malang nah teman-teman perhatikan di sebelah sini perubahan yang terjadi di sebelah sini bagaimana parameter ya url-nya itu diberikan seklik Surabaya misalkan ya dia berubah jadi slash find slash meja kayu kemudian tanda tanya app city sama dengan 252 252 ini untuk mengidentifikasi bahwa 252 itu sama dengan kota Surabaya sekarang kalau saya tambahkan kotanya bagaimana saya tambahkan malang misalkan oke malang ini persen biasanya itu adalah spasi tapi di url itu tidak boleh spasi jadi harus di translate dan di transit dalam bentuk sepersen kemudian malang ini itu menggunakan kode 23248 kalau saya tambah lagi kemudian di sini nah dia akan tambah setara terus-menerus begitu seterusnya saya tambah satu misalkan tambah harga minimum begini nah ini akan bertambah seterus-menerus nah inilah yang dimaksud dengan yang dipakai untuk proses identifikasi atau proses tracking juga bisa terjadi dengan cara seperti ini tuh yang saya masuk dengan parameter url sampelnya via tokopedia dan ini aktif bukan pasif tadi saya sudah memberikan contoh via tokopedia bagaimana bentuknya kemudian sekarang kita balik lagi ke teorinya ini contoh query strings karena tadi kita udah jelasin proses identifikasi saja karena dalam parameter url atau query strings itu tidak hanya digunakan untuk ke identifikasi tapi bisa tracking bisa reordering bisa searching sebisa untuk pagination atau translation kita bahas seperti dia awal tadi saya sudah jelasin kalau ada utm source dan lain-lain itu biasanya tujuannya untuk tracking seperti yang teman-teman lihat di sini di PowerPoint ini disitu ada tulisan utm underscore content sama dengan bottom kemudian bla 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 ini sudah ditulis disitu utm underscore medium email dan lain-lain ini biasanya digunakan untuk tracking tracking ini untuk melacak dan nanti akan muncul di Google Analytics biasanya kemudian contoh yang kedua disini ada reordering reordering tadi di tokopedia sebenarnya bisa terlihat dengan cukup jelas ya cuman kita balik lagi ke teorinya saya yakin teman-teman sudah bisa mampu mengidentifikasinya via tokopedia terpeloka tiket.com atau e-commerce e-commerce yang lain ini short sama dengan price under sepera skinning deskinding high just rate ini via based on rates ratingnya kemudian searchings nah ini search yang tadi itu kalau di tokopedia dia tulisannya find atau temukan kemudian identifying identifying ini misalkan produk small blusus dan lain-lain ini juga sangat mudah kita mampu mengidentifikasinya via e-commerce pagination atau paginating sini itu umum dipakai oleh media biasanya kalau media itu punya konten yang cukup panjang mereka biasanya akan melakukan proses pagination biasanya dan ini rata-rata buat pembaca itu cukup mengesalkan kalau di media di Indonesia itu biasanya dipakai oleh tribunews misalkan selanjutnya ada 123 tulisnya di bawah itu untuk melanjutkan ke bukan melanjutkan ke artikel lainnya sebenarnya artikel yang sama akan tetapi dibagi dua karena dia terlalu panjang dan web news umumnya meskipun pendek tetap saja mereka bagi dua karena kalau dia menggunakan pagination begitu kita klik next lanjutan dari artikel yang semula tadi itu sudah dihitung sebagai dua feed views feed views dan kalau dia tiga atau empat maka itu akan dihitung sebagai empat feed views so itu akan meningkatkan secara tribunew bisa meningkatkan pipunew mereka dan juga bisa meningkatkan interaksi dan feed views nya jadi tinggi sekali selanjutnya sorry selanjutnya ini ada translating ini teman-teman sering lihat ada slash length sama dengan n ini biasanya untuk media integrasi Inggris kemudian fungsinya lagi query selanjutnya ini itu salah satunya adalah filtering nah ini short biasanya kita bisa filter-filter based store based on warna berdasarkan warna berdasarkan harga tadi di Tokopedia saya sudah memberikan sampelnya kita filtering based on price oke dan ini bukan asumsi saya bukan opini saya tapi ini saya ambil dari semuanya kita lanjutkan apakah parameter URL itu jadi masalah bagi SEO ini bisa ya dan bisa tidak ya jika ini akan menimbulkan masalah jika satu adalah itu bisa menjadi duplikat konten karena setiap URL itu dianggap sebagai halaman yang unik maka berbagai macam persi dari satu konten yang sama mungkin akan dianggap duplikat oleh Google karena tadi begitu kita tambahin kota Surabaya kota Malang itu kan kontennya umumnya yang ada di depan itu sama tapi begitu kita more 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 itu jadi berada dan konten yang sama nanti itu bisa misalkan begitu kita slash pakai Malang atau Surabaya itu akan menampilkan hasil yang sama begitu kita mengun begitu itu kita filter berdasarkan warna misalkan yang kedua loss-in-crawl budget nah loss-in-crawl budget ini maksudnya sesuai dengan penjelasan yang di PowerPoint ini membuat URL sesederhana mungkin adalah bagian dari optimisasi sementara URL yang kompleks akan ada jumlah dan jumlah yang banyak padahal meriduk konten yang sama akan membuat crawler menghabiskan waktu di tempat yang tidak seharusnya atau mengcrawl sesuatu yang tidak seharusnya seperti yang saya jelaskan tadi di poin pertama Oke yang ketiga keyword kannibalization jadi yang slash Malang slash Surabaya slash yellow misalkan kalau filter berdasarkan warna tadi itu akan mengejar keyword yang sama jadi ada banyak sekali page dalam satu website itu mengejar keyword yang sama tentu ini kurang baik ya jadi Google tidak tahu akan memperinteskan yang mana tahu tidak tahunya dalam tanda kutip karena Google pasti tahu hanya saja itu akan berkompetisi dari sisi internal sendiri dan itu akan cukup memakan resource cukup besar di sisi search engine terlebih lagi crawlernya udah time out saja begitu dia masuk ke server kita atau ke website keempat ini diluted ranking sinyal ini rat kaitannya dan faktor merdia karena proses kompetisi yang terjadi di internal itu cukup banyak untuk mengajar keyword yang sama akhirnya tidak ada yang maksimal maka kompetitor justru yang menang begitu yang keempat kita balik dengan beberapa URL yang mengarah ke konten yang sama seperti yang saya jelasin tadi di poin nomor tiga tautan dan halaman yang di share di sosial media mungkin mengarah ke versi halaman yang di parametrisasi karena banyak sekali konten yang kita miliki itu mengejar keyword yang sama dan tidak semuanya jadi so-so nah tidak ada yang diprioritaskan maka proses optimisasinya jadi sangat susah karena jumlahnya yang banyak tadi akan beda cerita kalau jumlahnya sedikit kita bisa jadi fokus oke nomor lima poor URL readability nah ini sudah umum ya sudah lumrah jadi kalau begitu kompleks parameter URL nya slash blablabla slash blablabla gitu apalagi dengan session ID dengan angka-angka yang cukup rumit itu susah untuk dibaca oleh user kita disarankan untuk membuat sesederhana mungkin jadi lebih mudah lebih mudah untuk dibaca selanjutnya adalah cara mengelola parameter URL yang baik dan benar nah ini yang baik dan benar ya konsisten internal linking jadi konsisten internal linking itu kita memberikan internal links kepada URL-URL tadi kita pilih mana yang jadi prioritas maka kita berikan internal linking secara konsisten secara terus menerus kemudian canonicalize nah karena jumlahnya banyak jumlahnya banyak tadi itu dan kontennya pun sama maka ini akan akan dianggap duplikat oleh Google biar tidak dianggap duplikat maka kita membelikan teks rel sama dengan canonical di dalam page-page tadi so kita merujuk ke artikel sorry ke page originalnya atau halaman aslinya dengan demikian page yang jumlahnya banyak tadi itu dan konten yang sama akan terhindar sebagai akan di terhindar dari plating atau penanda duplikat oleh search engine ketiga block crawlers biar diselur jadi misalkan kita sudah punya pattern tersendiri ini di seperti yang saya berikan sampel di Tokopidya tadi itu slash find slash blablabla itu misalkan nah itu bisa kita bisa block dengan robot dek dek cukup dengan mengetikkan disallow titik 2 kemudian slash find slash terus kemudian bintang di atasnya dengan begitu kita bisa menghalau atau tidak mengizinkan crawler atau kita bilang ke crawler hey crawler jangan indeks konten yang ada di dalam folder ini atau di dalam slash blablabla tadi pindahkan url parameter ke url static alih-alih menggunakan parameter yang cukup kompleks tadi apapun yang mereka klik kita tetapkan saja tampilkan satu url yang ada di atas tadi atau kita tidak menggunakan dynamic seperti yang ada di e-commerce yang kita contohkan tadi itu dia sangat dynamic itu saja untuk url parameter sekarang saya balik ke contohnya ke Tokopedia ini contoh robot.exe di Tokopedia kita coba lihat tokopidya.com slash robot.txt oke saya besarkan teman-teman bisa lihat disini ada tulisan disini ada banyak sekali yang di disallow oleh Tokopedia Tokopedia ini disallow apapun ininya Tokopedia light production atau di arsipnya ini archive atau cards ini biasanya setelah kita login ya kemudian ingin beli itu cards ini ada chat ini peter chatnya itu tidak diinginkan ini ada plight slash search jadi kalau kita mencari ini penerbangan di Tokopedia ini slash plight jadi tidak Tokopedia tidak mengizinkan atau dia bilang ke crawler hey crawler jangan indeks konten-konten yang ada disini begitu oke ini sampelnya tadi sampel yang yang saya maksud di blog crawler piadislu nah piadislu ini itu di robot.xt kalau kita pakai Tokopedia itu disini robot.txt so disini ada search dan lain di Tokopedia nanti teman-teman bisa akses sendiri dan bisa lihat itu saja untuk ke url parameter sampai ketemu di SEO checklist serai video SEO checklist selanjutnya Assalamualaikum bye bye